Pemirsa Timur Tengah kian memanas setelah pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Rabu lalu. Pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khomeini bersumpah akan membalas perbuatan Israel. Dan sementara itu serangan Zionis di Timur Tengah kian membabi buta. Tak hanya meluluh lantahkan Gaza, Israel juga menjerang Lebanon dan Syria. Atas serangan-serangan Israel, kelompok Hezbollah tidak tinggal diam. Pada Sabtu malam pemirsa, Hezbollah kembali menembakkan puluhan roket ke arah Tel Aviv. Setelah sebelumnya, Komandan Senior Hezbollah Fuad Shuk dibunuh Israel. Amerika sebagai sekutu Israel pun bergerak meningkatnya eskalasi di Timur Tengah setelah dibunuhnya pimpinan Hamas dan Hezbollah. Membuat Amerika mengirimkan belasan kapal perangnya ke kawasan Timur Tengah termasuk kapal Induk USS Theodore Roosevelt. Dan apakah perang akan pecah di kawasan Timur Tengah? Kita akan langsung berbincang dengan pakar Timur Tengah, Smit Al-Hadar. Selamat petang Pak Smit. Pak Smit, ini serangan yang dilakukan oleh Hezbollah ke Israel. Bagaimana Anda melihatnya? Penyebabnya apa? Karena serangan ini kan dilakukan pasca tewasnya pimpinan Hamas dan juga pimpinan dari Hezbollah. Pak Smit? Iya, ini masih merupakan serangan-serangan yang sudah terjadi sebelumnya. Serangan terkombinasi untuk membalas pembunuhan terhadap Ismail Hania, Biro Politik, Kepala Biro Politik Hamas dan Fuad Shukur, Komandan Senior Hezbollah, itu akan terjadi pada waktu mendatang, waktu dekat mendatang, mungkin besok. Jadi sekarang yang terjadi sekarang ini, serangan Hezbollah ke Israel, ke Atal Afif, bukan merupakan serangan yang dijanjikan untuk menghukum Israel secara keras. Serangan yang akan terjadi nanti dari Iran dan proksi-proksinya di Irak, Suria, Lebanon, Palestina, dan Yemen, itu akan terjadi dalam waktu dekat ini kalau perang Hamas tidak diproklamasikan oleh Israel untuk dihentikan segera, secepatnya dalam beberapa jam ke depan. Karena ada kemungkinan serangan besar yang terkoordinasi itu akan terjadi pihak-pihak intelijen yang bisa kita percaya. Dan nanti serangan balasan Iran atas kematian Hania dan Shukur ini, itu akan berbeda dengan saling serang antara Israel dengan Iran pada April lalu setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damascus yang membunuh dua generalnya. Kali ini, Iran tidak akan memberitahu kepada negara-negara regional juga terhadap sekutu-sekutu Israel tentang rencana serangannya ke Israel pada April lalu. Jadi serangan yang akan dilakukan nanti secara terkoordinir itu serangan yang cukup mematikan dan dikhawatirkan akan membakar Timur Tengah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan apakah Iran dan proksinya akan menyerang Israel dalam waktu dekat pendatang, tetapi kapan dan bagaimana caranya Iran dan sebetulnya akan menyerang. Ya, Pak Smith, tadi Anda katakan bahwa ini adalah serangan yang memang sudah biasa dilancarkan oleh Hezbollah. Nah, ketika kita berbicara Iran dan proksinya, apakah Iran dan proksinya ini memiliki keberanian untuk menyerang secara langsung Israel seperti yang Anda katakan bahkan bisa membakar Timur Tengah? Ini Anda melihatnya seperti apa? Kan di belakang Israel ini ada Amerika Serikat juga, Pak Smith. Ya, tetapi kita mesti ingat, serangan Israel itu memang kurang ajar. Serangan yang pertama, dia melanggar hukum internasional. Yang kedua, dia melanggar piagam PBB. Yang ketiga, dia melanggar kedaulatan Iran. Nah, kondisi ini menyebabkan Iran tidak punya pilihan. Dan kebetulan juga secara membenarkan sikap membelah diri. Sehingga serangan Iran itu berdasarkan hukum. Tapi kalau kita bicara politik, memang serangan balasan Iran nanti memang akan berbahaya bagi Timur Tengah. Karena Amerika Serikat akan membantu Israel dan bersama sekutunya. Jerman, Inggris, dan Perancis juga akan membantunya. Oke, Pak Smith, kalau Pak Smith menyampaikan bahwa serangan Iran ini akan sangat berbahaya untuk kawasan Timur Tengah. Jadi, apakah eskalasi serangan Iran terhadap Israel ini akan meningkat dalam waktu dekat atau bagaimana? Ya, karena ruang atau waktu diplomasi itu sangat sempit sekarang. Kalau Israel pada menit jam-jam mendatang ini memperkelamirkan penghentian perang di Gaza, mungkin perang ditunda, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Iran. Karena pemimpin tertinggi Iran itu Ayatullah Ali Khamenei sudah memberi rekomendasi kepada Korps Garda Revolusi Iran untuk menyerang Israel, menyerang secara keras. Nah, itu keputusan dari pemimpin tertinggi Iran yang harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, dibawa Iran itu akan jatuh. Apalagi dia sudah terpukul, martabatnya dilukai oleh Israel. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah serangan Iran ini bisa terukur dan terbatas ke situs-situs militer Israel? Tapi kalau serangan ini menyasar penduduk civil di Israel, nah ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Apalagi kalau Israel, apalagi kalau Iran dan proksinya Hezbollah itu karena dikatakan oleh Nasrullah, Hasan Nasrullah, pemimpin Hezbollah, bahwa serangan kali ini tidak ada batasnya. Artinya tidak ada wilayah yang bebas dari kemungkinan serangan Hezbollah. Sehingga perang ini akan membesar. Satu-satunya caranya itu, Amerika Serikat memaksa Israel untuk mendeklarasikan penghentian perang di Gaza. Karena target perang Israel sebenarnya sudah tercapai dengan kematian Ismail Hania. Dan sebenarnya pada tanggal 13 Juli lalu juga, Israel telah membunuh Muhammad Dey. Muhammad Dey itu kemendan Brigade Al-Qasam di Gaza. Oke Pak Smith, jadi nanti kita akan tunggu ya bagaimana sikap dari Iran. Karena sikap dari Iran ini akan punya pengaruh besar terhadap kawasan Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung sama kami di Karo Petang. Sehat selalu.